Assalamualaikum teman teman Masya Allah Waalaikumsalam Masya Anur Kembali lagi disini teman teman Vlog TKI di Kuwait Vlog tentang Seputar kegiatan BNI ataupun TKI yang ada di Kuwait Oke ini vlog Masih vlog perkenalan Tabedicator 2 Kali ini akan membahas tentang Pekerjaan pekerjaan ataupun profesi TKI yang ada di Kuwait Tentang Siapa mereka Apa pekerjaannya dan tinggal dimana Kok bisa tahu Ya teman teman disini ada laptop Ada website ada banyak referensi Ada literasi Tapi kadang kadang website juga salah Data tidak valid Dan satu hal lagi Kuwait itu sangat kecil Dan hal positifnya itu Kehubungan Ataupun pergaulan Sesama WNA di Kuwait itu Sangat kuat dan bagus Jadi cukup mudah untuk menemukan Keberadaan mereka Oke seperti biasa Sambil nanti menikmati Atau melihat jalanan Di salah satu sudut Negara Kuwait Saya akan menjelaskan Hal-hal yang Tadi saya sebutkan Oke let's go Sekarang kita masih di Pusat kota di Kuwait City Ini masih di Pusat bisnisnya Ini di gedung perkantoran Kanan kiri Oke akan saya jelaskan tentang Beberapa hal tadi teman teman Sebelumnya saya ingin Memberitahu tentang Peta di Kuwait Jadi di Kuwait ada 6 provinsi Nanti ada Ahmadi Ada Mubarak Al-Kabir Ada Farwania Ada Jahra Ada satu lagi Hawali Dan Asimah atau Kuwait City Ini di sebelah kanan ini Gedung ini Kuwait Chamber Perindustrian gitu Sementara ini alamat KBRI Jadi kalau ada Mau membuat paspor Atau ada masalah Dengan kita Kita mengadu ke KBRI Ini ada alamatnya Oke selanjutnya Tentang pekerjaan Pekerjaan Ataupun profesi TKI di Kuwait teman teman Yang pertama itu Perminyakan ini Di daerah Ahmadi sana Ada banyak perusahaan Misalnya di KOC KNPC Equate Sklember Bacaannya gimana Sklemberger Aduh ini ya Gak tau ini Mereka Tinggalnya di daerah Ahmadi Di Manggaf Mahbula Dan sekitarnya Merambut perawat teman teman Dulu itu Di rumah sakit itu Cuma perawat Tapi semakin kesini Ada profesi lain Yang masuk ke rumah sakit Seperti teknisi X-ray Tidak banyak Satu dua orang paling Ada yang di administrasi Di front office Bahkan juga Tahun-tahun terakhir Ada yang di cleaning service Dan mayoritas Untuk perawat itu Tersebar di Berbagai Daerah dulu Di Kuwait Kemudian ini Yang paling banyak Ini Yang paling banyak itu Di hospitality Ada di Berhotelan Itu hotel-hotel Berbintang Kemudian ada di Restoran Bagi yang kecil Atung besar Ada di toko Kemudian salon dan spa Ada di fitness Kemudian Yang baru ada di cafe Itu Anak-anak barista Selanjutnya Ini untuk Transportasi ini Tidak banyak Ada teknisi Di JAS 3 Airways Sama di Kuit Airways Itu senior kita Sesungguh senior Kemudian ada Helikopter Ada flight attendant Pramugari Tapi setelah Penerbangan Kuit Jakarta di Youtube Kurang tahu Air masih ada Dan terakhir Ada Supir Teman-teman kita Dari Suti Bas Mereka tinggal Di daerah Mahbullah Nah ini teman-teman Yang dulu Pionirnya Yang mungkin Yang dulu kerja Pertama di Kuwait Dulu banyak Masalah ya Kalau gak salah Terus ada Penghentian Dari pemerintah Sampai akhirnya Pemberhentian total Dan sekarang Sangat jarang Kita temukan Mbak-mbak Yang kerja Di rumah Di sini Ada juga Itu yang Mereka yang Kontrak lama Dan memperbalui Kemper Komponat lagi Profesi lainnya Itu dikonstruksi Teman-teman kita Banyak sekali ini Kemudian ada Di Mabel Ada di Mana tadi Biasanya hilang Ada Pokoknya itu Kemudian WNI Yang Tidak kerja Di Kuwait Pasti itu Ada pelajar Mahasiswa Ada Family Family member Dan tentunya Diplomat Bapak-bapak Diplomat kita Assalamualaikum Teman-teman Sobat Alhoir Masa Alhoir Sobat Alhoir Waalaikumsalam Ketemu lagi Ketemu lagi Di vlog saya Assalamualaikum Teman-teman Teman-teman Masa Alhoir Belum 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 Terima kasih